Oke kembali lagi bersama Rulmoto Vlog Jadi untuk di video kali ini Gue bukan mau nge-review atau mau nge-vlog Enggak sih Cuma mau sharing pengalaman gue aja Cuma mau sharing pengalaman Masalah gear starter ini Gear starter gue yang udah 4 kali rontok kalo gak salah 4 atau 5 kali rontok gitu Dari kondisi mesin masih standar Sampai sekarang udah bore up Dan masalahnya tetap sama di ini Gear starter nya Gear nya pada hancur semua tuh Dan ini udah pake super gear BRT Makanya gue juga mau sekalian sharing Tentang super gear BRT ini Super gear starter ini Gimana sih pemakaiannya kuat atau enggak Jadi buat kalian yang pengen beli Ya mungkin bisa nonton video ini dulu Jadi bisa dipertimbangin Super gear nya kuat atau enggak Recommended atau enggak Oke mungkin untuk di awal Gue liatin dulu video pas penggantian Gear starter nya Ini Rani yang ini udah jebol Tuh udah ada 3 mata Berapa mata yang kena 4 atau 3 gitu yang hancur Yang lainnya kemakan dikit-dikit doang lah Oke jadi ini dia langsung aja Video pas ganti gear starter nya Ini beli lagi copotan fixen Ini yang BRT kemakan lagi tuh Tuh Hancur Satu Yang lainnya cuma luka-luka dikit doang Ini satu lagi Terus ini juga gear gedenya nih Kemakan bekas tuh Ini baru dipake sebulan Kayaknya belum ada sebulan Terus untuk motornya ini Kemarin sempat bore up Cuma ganti stroke up 7mm Stang pendek Piston 6.3 Kompresi cuma 12 Tapi tetep Kirain bakal kuat Kalo pake gear starter BRT Tenggeteng gak Untuk gear starter doang sih Masalahnya teh Kalo di one way aman One way pake bawaan juga Masih aman Masih kuat Cuma yang gak kuat nih gear starter nya Doang Jadinya udah terpaksa beli lagi Copotan fixen Ini masih bagus Masalahnya cuma itu doang sih Ini motor udah Udah mau beres Udah beres Cuma permasalahnya di starter nya doang Starter nya dia kasar Suaranya Kasar terus Udah ganti gear starter ini Masih aja kasar Ganti dinamo baru juga Masih aja kasar Soalnya pengalaman yang kemarin tuh Udah ganti gear starter sama dinamo baru itu Suara kasar langsung hilang Tapi ini masih ada Ternyata pas dicek Gear starter nya kemakan lagi Jadi mending mana Mending BRT atau Copotan ori Bagusnya mah Copotan fixen old kayak gini Di harden lagi Atau gak BRT kayak gini Di harden lagi Mungkin di harden Terus dilendam Seharian di oli Oli bekas Biar lebih kuat gitu Aduh Udah lah Kita pasang aja Ini Tinggal pasang gear starter nya Ini beli yang copotan Berapa tuh 120 Yang copotan fixen Penyakit lae motor Bosen Ganti gear starter Ini lagi rumah kopling nya Berisik lagi rumah kopling nya Tualah baru diganti Karet Karet kopling nya baru diganti Gatau berisik lagi Tuh piston 63 Block nya pake BRT ceramic Head nya juga pake BRT 2216 Jadi ya Itu permasalahan cuma di starter doang Starter nya tuh kasar Udah di cek Dinamo aman Gear starter Rontok Terus di cek yang lain Rocos Rocos nya semua Aman Masalahnya cuma di ini doang Cuma nanti kita coba dulu Habis ganti gear starter nya Dia masih kasar Kalau masih kasar starter nya Pusing cari bagian apanya lagi Yang kena ini One way masih aman Rocos Ini Rocos nya juga Ini Ininya masih aman Magnet Baru Cuma gak tau Kenapa dia starter kasar Makanya kita coba ganti dulu Gear starter nya ini Kalau dinamo masih bagus Masih aman gear nya Masih mulus Kalau emang masih Kasar lagi Aduh gak tau Buang aja motor Udah capek aja Udah capek aja Udah capek aja Udah capek aja Nah jadi ini udah kepasang semua Kemarin tuh habis ganti Gear starter Jadi gear starter nya tuh Patah lagi Rontok lagi Dan akhirnya Suara starter nya kan udah Halus lagi sekarang Kemarin tuh suaranya kasar Pisang cok Kalau yang nonton video pas Make Apa body HRV warna putih Kemarin tuh pasti denger Suaranya kalau di starter tuh Kasar Dan sekarang udah halus Nih Udah kayak normal lagi lah Pokoknya Pokoknya suaranya udah normal lagi Udah halus lagi Dan untungnya kemarin tuh Gear starter nya juga Masih aman lah Gak Gak kena juga Karena yang dulu pertama itu Yang jebol pertama itu Gear starter sama Dynamo nya kena Hancur dua-duanya Cuma yang Dynamo starter tuh Gak keliatan hancurnya Harus kita buka Baru ngeliat gini Baru keliatan Karena pas diganti Gear starter doang Kemarin tuh Yang awal ya Yang dulu Itu starter nya masih kasar Terus akhirnya Pas dicoba ganti Dynamo lagi Dynamo baru Baru suaranya halus Dan ternyata Emang bener Dynamo nya juga kemakan Padahal keliatan tuh Kalau diliat sekilas tuh Aman-aman aja Cuma pas diliat detailnya Dari dekat tuh keliatan Apa gear Dynamo nya tuh kemakan juga Kalau untuk One way Rumah one way nya Masih aman Pake original juga Masih kuat ngangkat Karena ya Kompresi nya juga Ini motor kecil Seher cuma 63 gitu Banyak yang bilang Ganti one way One way Gak masalah One way ya mah Kalau one way Minta ganti tuh Di starter tuh ngelos Jadi kita starter ngelos Dia gak Apa gak ngegigit Magnet Jadi gak bisa Motor mesin Kalau ini Starternya gak ngelos Cuma gear starternya aja Yang ngerontok Dan Permasalahan Yang baru itu Rumah kopling Jadi rumah kopling nya Itu berisik Dipencet kopling Langsung halus Dan kemarin pas dicek Rumah kopling nya Bagian kuningannya Udah Apa ya Udah Rada inilah Longgar Makanya minta ganti Cuma harus ganti Satu set Gak tau bisa ganti Kuningannya doang Gak tau Kayaknya mah bisa Cuma Kalau untuk rumah kopling Ini gak ngaruh Ke mesin Gak ngaruh ke Performal lah Cuma ya Paling suaranya Berisik doang Kan ini Langsamnya Pakai timing Drumband Custom gitu Dari ecunya kan Jadi kan Kalau misalnya Posisi langsam Kalau Ada suara Kopling kayak gini kan Gak enak Nanti suara Drumband nya tuh Gak apa Gak kedengeran Kalau ketutup sama Suara kopling Makanya pengen ganti Cuma nanti dulu lah Karena rumah kopling Lumayan 600 ribuan Satu set Original Rumah kopling nya aja Gak sama rumah kampas Jadi ya Kalau untuk Dipake dulu Ya gak masalah Gak akan merembet Ke yang lain Cuma paling suaranya Keser doang Kalau untuk Bagian rumah kopling Jadi ya nanti aja lah Tunggu duit lagi Kumpulin duit dulu Oke Nah jadi itu dia Tadi pas video Gue ganti gear starter nya Karena yang ini jebol Padahal ini tuh Gue baru beli Belum lama sih Terus gue pake juga Baru sekitaran seminggu lah Kalau gak salah Sekitaran seminggu Dipake Tapi udah hancur kayak gini 123 mata yang hancur Kalau misalnya Jadi untuk super gear starter ini BRT ngeluarin untuk WR155 Fiction R R15 Terus MXing Pokoknya Yang mesinnya sejenis lah Tapi rata-rata Kalau generasi mesin Fiction Pasti gear starter nya Sama semua sih Kayak gini Dan untuk harganya ini 185 Sampai 200 ribuan lah Tergantung toko Jadi Gear starter Rontok ini Gue alamin Bukan pas saat Motor gue Udah bore up Gue ngalamin Gear starter rontok ini Udah lama Udah dari pos Pas motor gue Masih Mesinnya masih standar Fabrik pun Udah Rontok gitu Udah 2 kali rontok Maksudnya Sampai pas sekarang juga Beres Setelah Dibore up Masih juga Masalahnya sama Gear starter Jadi ya Jangan salah Karena banyak yang bilang Wah itu karena mesinnya Udah bore up Terus kompresi nya Terlalu gede Jadi gear starter nya Rontok Setau gue Kalau misalnya Kompresi nya terlalu besar Sepengalaman gue ya Kalau kompresi nya terlalu besar Mesin bore up Terus Masalah starter Itu bukan gear starter Yang yang bermasalah Biasanya itu Di antara Dynamo yang gak kuat muter Sama one way One way yang gak Kuat muter Jadi pas di starter Kalau kompresi nya terlalu gede Gak kuat starter Biasa one way nya ngelos Jadi diputer tuh One way muter Muter doang Gak gak ngegigit magnet Jadi apa magnetnya Gak gak muter gitu Makanya Kebanyakan solusinya Kalau kayak gitu One way nya diganti Pake yang racing Yang jumlah pelor nya Lebih banyak Biasanya gitu Kalau misalnya kompresi Terlalu berat tuh Rata-rata Masalahnya di one way Starter nya One way starter nya ngelos Pas di starter Jadi gak Ngegigit magnet Jadi gitu Waktu posisi Mesin motor gue Mesinnya masih Standar pabrik Itu cuma diganti Diganti aja Cunya pake juken B juken Juken 5 BRT Yang racing turbo Kalau salah Jadi pas Awal jebol tuh Gue kirain Kenapa Gitu kan Terus makin kesini Semakin kesini Jebol jebol Terus Akhirnya gue tau Masalahnya dimana Masalahnya itu Karena di Pas mapping Echu nya Si timing pengapiannya Dimajuin Jadi otomatis Pas kita nyalain Itu kan kadang Suka Tiba-tiba mati tuh Karena posisi mesin Gak top Atau apa gitu Pas kita starter Terus tiba-tiba Nyala Terus tiba-tiba mati Kadang Pas di starter Gak mau nyala Tapi Ada tendangan balik Dari si magnet Muter ke belakang lagi Biasanya tuh Ada bunyi kasar Pas ada tendangan baliknya tuh Pas ada tendangan balik Bunyi Nah itu Kenanya ke gear starter Kalau lama-lama Kalau keseringan Akhirnya gear starternya rontok Itu sepengalaman Itu setau gue Masalahnya itu disitu Dan bener Pas gue Nyobain Settingan Echu Yang Timing pengapiannya Di Apa Gak dimajuin Atau Posisi standar Itu gear starter aman Karena setiap nyala Atau Mati Motor Gak akan Gak ada tendangan balik ke belakang Jadi gear starter tuh aman Gak rontok Jadi gear starter tuh aman Gak rontok sama sekali Makanya dari situ gue tau Oh ternyata Karena timing pengapiannya Dimajuin Dan ini bukan cuma di WR doang Ini tuh di semua motor Rata-rata kayak gitu Kalau udah dibawar Pasti Si timing pengapiannya Dimajuin Yang standar pun juga gitu Kalau ganti Echu Kan kalau timing pengapian Kalau gak salah Injeksi bisa disetting dari Echu Kalau gak salah Jadi timing pengapiannya Disetting Dimajuin Dari posisi standar Misalnya Jadi maju 2 sekian derajat Gitu Nah kayak gitu Jadi ngefeknya Ke gear starter Karena ada tendangan balik Pas mati Dan bunyinya tuh Kerasa emang Keras pisang Kalau misalnya Ada tendangan balik Dan ciri-ciri Kalau gear starter rusak itu Ya Pas di starter Suaranya kasar Dan saran saya Kalau misalnya Udah ada suara kasar Pas di starter Saran saya Sebaiknya langsung Diganti gear starternya Karena apa Kalau dipaksakan Pakai terus Lama-lama Dia bukan cuma Gearnya doang yang kena Bukan cuma gear ini Yang doang Apa Bukan cuma gear ini Doang yang kena Nanti pasti kena ke Dynamo starternya juga Kan dynamo starternya Ada gear kecilnya tuh Pasti kena kesitu juga Karena gue udah 2 kali Pas gear starternya rontok Gue ganti gear starternya Masih kasar juga suaranya Ternyata pas Dicek Dynamonya juga kena Akhirnya gue ganti lagi Dynamonya Baru starternya halus lagi Jadi ya gitu Saran gue Kalau misalnya Gear starternya udah kena Terus di starter udah kasar Mending sekalian langsung Ganti gearnya Daripada nanti dia kena ke Dynamo Kita ganti 2 kali Ganti dynamo sama gear starter Kan lumayan Dynamo starter mah Yang cabutan aja Yang bekas cabutan aja Udah 200 Apalagi yang baru Udah 400 ribuan Jadi ya gitu Pas gue liat di grup Ada yang nge-share BRT udah ngeluarin nih Super gear starter BRT buat WR155 MX King Kayak gitu lah Generasi mesin fiction Pokoknya mah Penasaran kan Ini harganya 200 ribuan Penasaran kan Akhirnya gue cobain Ya gue pikir Kemungkinan jebol Apa Kemungkinan gear starter Hancur lagi Pas pake ini Ada gitu Apa gak Gak akan hancur lagi Tapi ternyata salah Masih tetep hancur juga tuh Satu dua Ada tiga mata Kalau gak salah yang hancur Sisanya Ya gini Kemakan dikit-dikit lah Cuma Kalau kata gue Ini masih mendingan Pake gear starter BRT Kenapa Karena Dia yang hancur Cuma sedikit tuh Satu Dua Tiga Cuma berapa mata gitu Kalau gak salah Terus dia hancurnya Cuma sedikit kayak gini Gak full Satu gigi Satu gigi kayak gitu Jadi ini masih Dibilang Kalau kuat Kuat Cuma untuk kemungkinan Gak akan rontok Lagi tuh Gak Pasti akan rontok Karena yang gear standar kemarin Yang gear original Bawaan WR Bawaan motor Itu Dia rontoknya tuh Bukan rontok Satu dua tiga Rontoknya semua Jadi sini Ini gear nih Gear kecil ini Semua habis Udah gak ada Botak Alias botak Kalau mau dibilang Kekuatan bahannya Lebih kuat Mana sama yang Original Bawaan WR Gear starternya Masih lebih kuat Yang BRT Ya meskipun Dia rontok juga Tapi dia rontoknya Cuma sedikit-sedikit Kalau yang original Kemarin rontoknya Sampai botak Ini gear Gear Kalian bisa lihat aja Ada videonya Udah gue upload Udah lama sih Videonya itu Jadi posisi gear Gear starternya Lebih parah dari ini Hancur botak Semua Dan banyak yang bilang Wah itu mah Kompresinya gede Atau gak Karena udah Efek bore up Kata gue mah Bukan cuma Mesin bore up doang Yang gear starternya Bisa rontok Mesin standar pun Bisa rontok Gear starternya Kalau ecunya lu ganti Terus timing pengapiannya Lu majuin Pasti bisa ganti Pasti Pasti akan rontok Percaya gue Kalau gak percaya Cobain aja Mesin lu standar Lu ganti ecu Pakai juken 5 Atau apa Terus timing pengapiannya Lu majuin Biarpun motor lu Lu gak bore up Tetep aja Pasti nanti akan Akan rontok juga Gear starternya Karena si timing pengapiannya Dimajuin Otomatis Kalau dia mati Tiba-tiba mati Ada tendangan balik Kena ke gear starter Gear starternya Hancur Gak kuat Kalau dulu gue Makenya juken 5 Cuma karena Ya tau sendiri Permasalahan juken 5 tuh Kadang suka error Kadang suka susah disetting Kadang suka Settingannya Suka tiba-tiba berubah Jadinya Gue jual yang juken 5 Gue beli Aracer RC mini 5 Ini buat WR155 Jadi emang khusus Buat WR Dan ini barangnya Langka Nyari baru Waktu itu nyari baru Gak ada Sama sekali Gue sampe Kedistributor Kedistributornya Nanyain Aracer Buat WR155 Udah gak ada lagi Udah gak produksi Kalau gak salah Dan produksinya Itu cuma buat Yang nanti Tipe baru RC mini X Cuma belum masuk Ke Indonesia Jadi yaudah Gue beli Untungnya ada Punya temen gue Gak kepake Udah gue Gue bayarin Econnya Gue pasang Dan emang Econ ini Emang The best sih Kalau kata gue Aracer Ya Gak mengecewakan Keluar duit Banyak Tapi Puas gitu Biarpun harganya mahal Tapi Kitanya puas Kalau RC mini 5 ini Yang paling murahnya itu 4 jutaan 4 juta Barunya itu 4 setengah Kalau gak salah Barangnya emang susah sih Kalaupun ada Pasti harganya digoreng Karena Di stok Di stok apa Stok di pasar Cuma sedikit Apalagi buat WR Kebanyakan Kebanyakan Di pasar Buat NMAX XMAX Sama Aerox Kayak gitulah Sama emang king Kalau buat WR Gak tau Kenapa Susah barangnya Mungkin karena Peminat WR Belum banyak Maren Gak tau ya Untuk solusinya Biar gear starter Yang gak rontok lagi Gue Dapet beberapa Saran Yaitu Kita beli gear starter Yang original Terus di harden lagi Di harden Biar bahannya Lebih keras Tapi emang sih Gue pernah nyoba Nge harden Sendiri Waktu itu Gue nge harden Per personelling Kalau salah Gue nge harden Per personelling Cuma itu Media pendinginnya Gue pake oli Kan media pendinginan Kalau harden tuh Ada Air Air garam Oli sama apa gitu Gue coba Ternyata oli Yang paling bagus Yang paling kuat Untuk media pendinginnya Cuma Gue diamin itu Semalem Jadi habis gue panasin Sampai udah bener-bener Bahannya tengah merah Merah udah nyala Kayak Udah bener-bener merah Baru gue Masukin ke oli bekas Gue diemin selama Satu malam Dan bener Waktu itu Per personelling gue Sampai sekarang awet gitu Makanya ini gue mau nyobain dulu Nanti Gue beli lagi yang original Terus Gue Harden lagi Siapa tau Lebih kuat Itu solusi pertama Kalau untuk solusi kedua Ya Pake gear starter BRT ini Cuma posisi Kalau misalnya kita mau nyalain motor Itu posisinya kita harus Top Kasih top mesin dulu Jadi Pas di starter Kondisi mesin harus udah top Jadi pas di starter tuh Mesin gak ada tendangan balik Gak mati Terus gak ada tendangan balik Itu solusi keduanya Oke Jadi Mungkin segitu aja Yang bisa gue Bagiin ke kalian Sharing ke kalian Ya mungkin untuk solusi terakhir Misalnya solusi gampangnya ya Maka gear starter original Terus mapping Echuenya itu Timing pengapiannya Jangan dimajuin Jadi posisinya tetap standar gitu Tapi ya Mungkin Ketenaga Agak kurang gitu Kalau bisa timing pengapiannya Gak dimajuin Oke Jadi mungkin Segitu aja Yang bisa gue sharing ke kalian Ya semoga aja Bisa bermanfaat Ya kan Karena Cukup meresahkan juga Ini kasus gear starter Rontok Oke Jadi ditunggu aja Video-video selanjutnya See you next video Sampai jumpa